ini karena terlalu kebawah saya potong saja selamat sore teman-teman hari ini saya akan melakukan pruning durian brower saya yang usianya sekitar ini saya tanam bulan 2 tahun 2023 bibitnya sebesar 160 cm jadi sekitar 16 bulan ini kondisinya sebelum di pruning seperti ini ini dulu ceritanya itu saya beli bibit dongkelan 2 ada 1 bower dan 1 musangking waktu itu saya pesan ke tetangga saya yang kebetulan itu pergi ke magelang jadi waktu pulang itu dia membawa sejumlah bibit durian dongkelan yang dijual kepada para tetangga dan waktu itu saya pesan 2 dan setelah tiba itu sebenarnya saya agak ragu untuk menanamnya karena ternyata itu bibitnya jelek banget karena waktu itu yang agak bagus itu sudah keduluan dipilih oleh para tetangga jadi saya kebagian yang sisa-sisanya saja dan ingin menolak pun saya juga gak enak makanya terpaksa saya beli dan saya tanam seperti ini dulu keadaannya jadi bibitnya itu sudah terlalu tua jadi batangnya itu sudah tua dan cabangnya itu cuma pendek-pendek seperti ini makanya waktu itu saya ragu waktu akan menanamnya tetapi akhirnya juga saya tanam dan akhirnya menjadi salah satu yang pertumbuhannya paling cepat di kebun ini ini saya tanam bulan Februari 2023 jadi usiannya sekitar 16 bulan ini karena terlalu kebawah saya potong saja yang ini juga dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati 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 ini karena tiga cabang ini arahnya sama jadi yang tengah ini saya kurangi selamat menikmati 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 nah seperti ini hasil akhirnya karena tadi banyak cabang yang terlalu rapat akhirnya saya kurangi beberapa dan cabang-cabang yang mengarah ke atas saya tarik dengan tali rafia karena bawar ini cenderung mudah diatur cabangnya yaitu tadi sedikit video saya tentang kegiatan saya melakukan pruning durian bower terima kasih sudah menonton sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya terima kasih